Apalagi awal-awal ketika Batal nikahnya ya Benar-benar yang ancur Benar-benar yang kayak Ya kehidupan Ada kehidupan di sekitar lo Tapi lo nya kayak kosong Halo, welcome back to Rewind Hari ini kita kembali ke studio Kita kedatangan Wakil Presiden Stand Up Indo Yang tahun lalu Nyelesaikan tour Plot twist Selamat datang Erwin Wu Terima kasih Kak Yara Apa kabar? Baik-baik Alhamdulillah Mungkin sudah selesai dengan Masalah-masalahnya terdahulu Sudah dong Sudah terselahkan juga dengan plot twist Iya di plot twist itu penutupannya Gue kemarin sih tepatnya Baru download digital downloadnya di colica.id Terima kasih sudah membantu perekonomian saya Yang soalnya nombok itu Dan gue kayak ngerasa Anjir tragedi beneran bisa jadi komedi Ini di plot twist Lo nonton semuanya dari awal sampai akhir? Gimana? Apa nih? Gimana apanya? Yang lo tonton? Kalau gue suka awalnya sih Maksudnya dimana lo membuild bahwa Plot twistnya ada di depan Yang lo berusaha ngebuka dengan Ini tuh bukan kayak yang kalian bayangkan Iya Dan lo menceritakan Si cerita lo yang dari perkenalan Benar Sampai terakhir Dan lo harus mengulang cerita itu Gue gak kebayang jujur sih Ya berarti kurang lebih 6 kali gue mengulang Iya Ya selamat tur Rasa-rasa sakitnya dulu balik lagi setiap itu atau? Enggak sih Di beberapa part materi Iya Terutama ketika part ngebahas orang tua Nah itu di panggung tuh masih Agak susah ngontrol emosi di kota-kota awal ya Ketika tur Cuma ketika kayak Tiga kota terakhir tuh udah Enakan lah di panggung gitu Cuma kota awal-awal ketika masuk materi itu kayak Ya mesti nahan Emosi lah di panggung gitu kayak Dari 6 kota itu Adakah orang tua yang datang? Enggak Enggak berani? Orang tua pengen nonton yang Jakarta Cuma gak mau Oke Sebelum kita bahas plot twist Boleh Karena itu sangat plot twist Kita start dari Prabu Mulih Seperti apa kehidupan Erwin kecil di Prabu Mulih Anak ketiga dari tiga bersaudara Di sebuah Itu berarti jauh kan dari Palembang? Dua jam perjalanan darat Kurang lebih Kayaknya sekarang udah ada tol deh Sekarang satu jam kurang lebih kayaknya ya Kota kecil Dulu malah belum kota pas gue kecil Tahun berapa gitu baru jadi kota Ya udah emang emang gak gitu gede aja Sumber hiburannya mah Mesti ke Palembang Kalau mau liburan gitu Jadi di Prabu Mulih tuh yaudah kayak Untuk tinggal Sekolah Orang tua kerja Nyari duit Buka toko Standar lah orang Cina Ya udah Berjalan kayak biasa Erwin kecilnya gitu Kayak yaudah gitu Bocah main bandel Gitu Prabu Mulih bentuknya kayak gimana? Kayaknya gue sukanya gitu Menggambarkan Kayak waktu hipzik kesini Terus gue membayarkan Lampung misalnya Kayak kota kecil mungkin Kayak dari Jakarta mungkin Prabu Mulih tuh kayak mungkin Depok kali Ya cuma gak seramai Depok Masih Masih Kalau dulu ya Itungannya masih sepi banget Jadi Jalan utamanya tuh kan cuma satu Di sana tuh Jalan gedenya lah Sisanya mah jalan masuk gar Masuk jalan kecilnya gitu Gak ada mall dari dulu Sampai sekarang? Sekarang udah ada Baru 2 atau 3 tahun lalu dibangun Bioskop dulu tuh sempet ada Bioskop doang Mall gak ada Hiburan tuh Gak ada Ya hiburannya Berarti harus ke Palembang? Iya Kalau mau ke mall jalan-jalan Makan KFC Iya Iya Mesti ke Palembang Karena di Prabu Mulih dulu gak ada Pas gue kecil ya Emang gak ada Emang Ya udah banyak kan mah Ruko-ruko Orang buka toko Jualan di pasar Kebetulan gue kan tinggal di Tengah-tengah pasarnya gitu Oh Berarti tokonya juga di pasar itu? Iya Ruko Jadi tinggal di sana Gede di sana Ya udah Emang kondisinya ya udah Becek-becekan Kayak pasar basah gitu Orang jualan sayur di depan rumah gue Jualan baju-baju gitu-gitu Jadi kayak kalau ada yang mau beli Kayak beli gitu Gitu kayak Kayak bocah jajan di warung Mana? Enggak Toko gue kan sembako Jadi Oh iya iya Jadi orang dateng ya udah beliin Nah waktu kecil tuh Diminta bantu jaga toko ya diminta bantu Cuma gue nya yang gak suka gitu Malas-malesan Jadi selalu kabur-kaburan Kalau diminta bantu jaga toko Bahkan ketika libur pun hari minggu Biasa gue kabur Main bola Atau kemana gitu Pulang ya balik Tidur Ya seringnya diomelin Lu lalu minta bantu jaga toko Susah banget Minta duit jajan cepet Diomelin ya Cuma yaudah emang Enggak-enggak passion Ke arah sana Jaga toko nya gitu Cuma emang Itu yang menghidupi gue Itu kan juga Kurang Dulu? Lumayan Kalau hitung-hitungan lumayan cepet Cuma kalau ngitung untung atau enggak Kayaknya enggak deh Cuma kalau ngitung-ngitungan biasa standar ya Bisa lah gitu Mencet kalkulator tanpa ngelihat Ya udah terlatih juga Oke Di masa kecil itu Tapi gue tuh sebenernya gak penasaran Karena Nama Erwin tuh cuman Erwin Dan kita punya bos Yang Chinese juga Namanya cuma satu kata Oh iya Iya Terus kayak Itu karena ada Kehubungan sama Keturunan Tiongho atau enggak Pelit kali ya Gak tau gue Even nama aja Iya makanya Kakak gue yang pertama Kokoh Tiga kata namanya Itu tiga kata tapi Iya Martin Luther Perdana Cici gue satu kata Gue satu kata Terus lu pernah nanya gak Kok nama gue cuman satu kata Enggak Enggak pernah nanya Jadi Yaudah Nah Kesusahannya itu ketika buat email Iya Erwin doang kayak Iya Enggak bisa Susah Bikin paspor Oh iya Terus jadi gimana dong Lu mengurusi itu semua Bikin beli tiket pesawat kan Maksudnya ada last name kan Jadi Kalau Tiket pesawat ya Erwin Erwin Pengulangan Lu gak penasaran kok Sampai sekarang Kayak pengen tanya Kok nama gue Enggak tau gak pernah nanya Gak pernah penasaran juga sih Kayak yaudah Emang dikasihnya gitu Jadi lu gak tau tuh Soalnya Kayak Gue juga belum nanya sih Ke bos gue Kenapa Gue sempet kayak menghubungkan Apakah karena Seturunan Chinese ini Bisa jadi mungkin Tapi itu kebanta Karena kakak gue Tiga karta namanya Iya makanya Kayak udah kepusingan kali Oh iya Bisa jadi Entah kepusingan Entah pas tahun gue Bikin nama Diitung per huruf kali Gak tau Kenapa punya nama Chinese gak Ada Nama Chinese Berananya panjang Hu Marganya Hu Namanya Hu Wei Cheong Nah cepat aja kok Iya kan Karena kan emang nama Chinese kan Biasanya tiga sungguh kata kan Wong Feihung Gue gak punya Kalau gue gak punya Eh lu tuh tapi sorry Ini gue penasaran Lu tuh ada keturunan Chinese ya Ada Ada Kakak kengan gak mungkin Kalau gue Iya kelihatan juga Nah gitu Bangka ya Iya Iya bener Iya bener Tapi Chinese-nya gue tuh Bukan dari bangkanya Chinese gue tuh dari Tangerang Oh Jadi gue Chinese Tangerang Nyokap gue Orang bangka Tapi bukan yang Chinese-nya gitu Oh Mix Yes Kalau bokap nyokap lo berarti Asli Asli sana Cina dua-duanya gitu Lahir gue Ya udah emang Emang bawaan lahir begini Kelihatan juga lah Tapi berarti Kalau misalnya di lingkungan Sekolah tuh kayak Mayoritas juga Chinese Sampai SMP ya Karena kan SMA gue di negeri Oh Sampai SMP swasta Jadi sekolah gue tuh kecil Hitungannya kecil Jadi kan Satu kelas tuh cuma satu gitu Enggak kayak Kelas satu ada satu A Satu B Satu 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 dua Satu tiga Ya udah SD kelas satu ya cuma satu kelas Kelas dua cuma satu kelas Jadi itu Tiap naik kelas yaudah Cuma tinggal geser pindah kelas aja Dan temen-temennya Ya udah Se sekolah itu aja Berarti kan cuma sembilan kelas Satu sampai enam SD Satu sampai tiga SMP Sama-sama Jadi orangnya tuh udah pasti kenal semua Karena itu-itu aja Tiap tahun Kan geser-geser-geser doang Terus pas gue pindah ke negeri Itu kayak lo ngerasa Karena gue juga gitu kok Dari swasta Yang kayak Oh yaudah gue kenal nih Sama semua orang disini Dan hampir semuanya Chinese Terus pas gue pindah ke negeri Anjir kok gue dikatain ya Gue agak momen-momen kayak gitu Kayak apa yang salah Dari kecinaan gue ini Lo udah gitu-gitu ya Nah beruntungnya gue mungkin ya Gue tuh gak sampai dapet Di sekolahnya ya Di sekolah negerinya Enggak sampai dapet Perlakuan rasis kayak gitu Karena mungkin emang Ya udah ketika dateng sekolah Langsung berbaur juga Sama temen-temen Jadi cepet diterimanya Jadi di sekolahnya sih Enggak ngalamin yang rasis-rasis gitu justru Di luar ya? Ada Ya kan waktu kecil ya Jadi sempet dipalak Segala macem Karena ngeliat Cina-Cinanya gitu Lu lu sebel gak? Lu lu sebel gak? Kalau sekarang kan kayaknya udah biasa ya Gue juga kayak Ya udah gue emang Cina gitu kan Iya mau gimana gitu Cuma waktu kecil Mungkin bukan kekesel Lebih ke malu Kayak kenapa ya? Emang kenapa Cina gitu loh Kayak mempertanyakan gitu Kenapa? Nah cuma yang bikin sebelnya itu Jadi mungkin karena stereotip orang Cina kan Ya udah kaya Banyak duit Punya toko Ya udah pasti Kayak lumayan sering dipalak dulu waktu kecil Ya udah Dan lu pasti kasih kan Enggak ada pilihan lain Iya bener-bener Kalau gue sih gak pernah sih Sampai dipalak Alhamdulillah Tapi itu kayak Yang kayak tadi gue cerita Anjir kok Emang kenapa sih gue Karena kan dulu kan Pas SD kayak Sama kan Maksudnya Gue Dan temen-temen gue tuh Kurang lebih kan mirip Kayak maksudnya sama lah Mirip lagi Mas di negeri Itu tuh beneran Jadi kayak Oh gue mengenal banyak orang Dan dari banyak suku Dari banyak Strata juga Gitu kan Itu menurut gue Sangat menarik sih SMP-SMA SMP-SMA Negeri Iya gue ngerasanya Ketika di SMA negeri Gue jadi lebih banyak Belajar ya Bukan soal pelajaran Akademiknya Ya gimana caranya Bergaul sama temen-temen Yang bukan dari Satu ras sama gue Dari beda seratanya juga Jadi Cukup banyak belajar Oh ketika gue ketemu ini Posisi diri gue tuh Harus gimana Ketemu orang kayak gini Posisi gue tuh Harus gimana Gitu-gitu Dan Dan gue sih Malah lebih ngerasa Lebih seru Ketika gue Di SMA negeri Sejujurnya ya Yang mungkin Saat itu orang tua sih Pengennya Oh gue sorry Gue sempet sekolah swasta Pas SMA Cuma tinggal kelas Gak naik kelas Iya Karena Karena Tolol Gue mikir lu Gue mikir lu Minta Ya mungkin Karena kelihatan Ya udah lah Stereotip orang Cina Jaring yang tolol Mungkin ya Stereotipnya gitu Ya cuma itu yang terjadi Bahwa Sempet tinggal kelas Pas kelas 1 SMA nya Jadi lulus SMP itu Gue ngerantau ke Palembang Masuk sekolah Yang Cukup favorit Di Palembang Sekolah swasta Ternyata Otak gue gak mampu Atau lu jarang masuk kali Masuk-masuk terus Masuk-masuk terus Cuma emang Pangtum di kepala Pelajaran tuh Kayak apaan sih ini Kayak lu masuk Tapi pengetahuannya gak masuk ya Iya Gak kuat Nah pas Pas Semester 1 tuh Udah Kan pembagian rapot Dari berapa belas pelajaran tuh Merahnya tuh Mendominasi Cukup banyak nilai yang jelek Nah gue tuh udah sempat ngomong ke Nyokap Ma kayaknya Balik kampung aja deh Gak kuat gitu Mungkin masih bisa diurus gitu Enggak lah Coba aja Katanya Win Gak apa-apa bisa lah Ya udah coba lagi Dan Ya terbukti emang Emang gak bisa saat itu Jelek nilainya Jelek semua Diumumin tinggal kelas Ya udah Balik Balik ke kampung Balik ke kampung dan negeri Masuknya sekolah negeri Karena dulu Belum ada sekolah swasta di Prabu Muli Yang SMA ya Oh iya Setau gue sih inget gue gak ada Jadinya yaudah Mau gak mau Dan sekolah negeri saat itu Yang gue masukin yang cukup favorit juga Di kota Prabu Muli Tapi naik kelas kan Naik kelas sebenernya Berasanya itu dia kayak Ketika kelas satunya tuh Berasa enak karena Ketika guru ngejelasin kayak Kayak pernah inget ya Belajarannya kayak The Javu Makanya ada beberapa pertanyaan dari guru Yang bisa gue jawab gitu Karena bukan karena pinter Tapi karena kayaknya gue pengen inget deh Gue pernah ngejawab pertanyaan kayak gini Sama deh gitu Ya terbukti di kelas dua kelas tiganya Ngap-ngapan gitu Kayak berat banget Tapi nilainya bagus-bagus dong Lebih ke standar Lebih ke lulus aja gitu Pas-pasan lah hitungannya Tapi emang gue ngerasa sih Apa ya Dulu SD gue pinter kok Maksudnya gue ranking Eh lu ranking juga Sempat ranking SD Pas SMP Eh gak deh Ternyata gue gak pinter Kok gue gak Be Gitu deh gitu Tapi gue ngerasain Pas gue di kuliah Gue baru ngerasain bahwa Pelajaran tuh seru Karena emang itu mungkin itu Sesuatu yang gue suka kali ya Mungkin ya Kalau gue sebaliknya Justru gue makin Makin gede Makin gak menikmati pelajaran Kuliah tuh gue Hitungannya asal kuliah IT Karena? Koko gue IT Oke Karena kan waktu lulus SMA Sempet Sempet ditanya tuh Mau kuliah gak Gue bilang mau Dimana lu mau kuliah apa Gue tuh gak ada referensi Di kampung saat itu Di pelabung saat itu Gue gak ada referensi jurusan-jurusan kuliah Cuma Yang kebayang di gue Pengen psikologi Karena kayak keren aja Keren? Psikologi Anjir Jarang gitu loh Menurut gue Nyokap gak setuju Ya lu bayangin Lu lulus Mau kerja apa Katanya Kalau psikologi Belum familiar Kerjaan seperti itu Di Prabu Muli Dan pada saat itu juga ya Dan pada saat itu tahun 2007 Iya Belum familiar Dan nyokap ngeliat kayak Gak ada masa depannya Win Gitu Udah yang lain aja Ya apa gue gak ada Ikut koko lo aja Koko lo IT Nah koko gue kuliah IT Kerja lumayan oke Ya udah Di BINUS aja katanya IT Kayak koko lo Ya udah mau gak mau Ya udah nyoba Ternyata IT Gak suka Cuma kan karena Karena tau gak suka Karena tau bayarannya lumayan Jadinya yaudah gimana caranya Gue lulus dulu deh Gitu Jadinya belajar ya Pas ujian doang Ngapal Tapi lulus kan ya? Lulus Tepat waktu Tapi gue penasaran Yang di Gue selalu penasaran Ketika orang-orang Yang merantau ke Jakarta Dan gimana perspektif mereka Tentang Jakarta Dulu lu dari Prabu Muli Pas Di BINUS Kuliah dan segala macem Ada gak kayak Kok gini ya orang Jakarta? Lebih ke Yang pertama bikin kaget di Jakarta tuh Lebih ke makanan Kalau gue Kayak beberapa tuh Ada yang manis-manis Karena kan gue biasa makan yang Asin Pedas gitu Ada beberapa makanan di Jakarta tuh Yang kayak Beda aja di mulut gitu Rasanya gitu Belum cocok penyesuaiannya disitu Orang-orangnya? Orang-orangnya Nah lagi-lagi mungkin Beruntung juga ya nyebutnya Ketika awal masuk kuliah itu Orang-orang yang gue kenalin Orang-orang yang kenalan sama gue lah Mahasiswa barunya tuh Orang-orang Sumatra Oh Kebanyakan Iya jadi secara bahasa Relate Relate Obrolan topik obrolan juga relate Jadi yaudah deketnya sama mereka juga Dan kebetulan Dapat satu kelas Jadi yaudah Seringnya berkual sama mereka Jarang sama yang lain gitu Itu kok dari bahasa Agak susah sih Ya kan Awal-awal ya ya Tapi itu kalau Palembang atau itu bahasa Ini kan Melayu kan ya Mirip-mirip sih Kok dari Bangka soalnya Kayak A-O E gitu A-O? Enggak kita Lebih ke Kata belakangnya aja diganti O Baru belakangnya Apa jadi Apo Kemana Kemano Dimana Dimano Gitu-gitu Berarti bahasa juga susah lo Awal-awal Cuma Ya susah karena Bergaulnya sama orang Sumatra juga Di kelas gitu Ngumpulnya sama orang Sumatra Nongkrongnya sama mereka juga Jadi butuh penyesuaian untuk Belajar bahasa juga Bahasa Indonesia ya Jadi gak ada culture shock ya Kayak drastis Kayak Enggak sih Gak ada untung ya Mungkin beruntung gue Gak ada Gak ada culture shock Yang gimana banget gitu Setelah itu Lo Ini gak sih kantoran Setelah lo Sempet Apa rasanya kantoran Dibang gak sih? Dibang Dua-duanya Gitu gak kebayang Kayak itu sangat-sangat Apa ya Corporate Terus Dulu gimana kok? Nah dulu kan Enggak 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 ada referensi kerjaan lain Selain kantoran gue Iya-iya Jadi ketika lulus kuliah Mulai keliling interview Di beberapa perusahaan gitu Salah satunya Akhirnya nyangkut Dapet di bank Sebagai IT Oh gig banget tuh kayaknya Apa? Teman-teman lo gig banget gak sih? Bisa dibilang gitu Tapi gak juga lah Oke-oke Ada beberapa mungkin ya Kebetulan gue dapet divisinya tuh Yang kecil Divisi Apa ya IT support Kalau gak salah gitu Yang cuma Satu ruangan tuh cuma Lapan orang gitu Jadi orangnya Yaudah emang Cepat deket Dan asik-asik aja orangnya gitu Nah mulai berasa gak nyaman kerja kantoran Karena rutinitasnya tuh udah ketebak Gitu Kayak yaudah gue hari ini kerja Pulang kerja Macet-macetan Sampai kosan Istirahat bentar Makan Rebahan tuh udah kebayang Kayak Anjir besok Ulang hari yang sama Kayak hari ini gitu loh Kayak yaudah lah Cuma masih dijalanin Sampai akhirnya Satu tahun Masa kontrak Ditawarin Mau lanjut gak gitu Gue bilang Kalau lanjut gimana Ada kenaikan gaji Sekian persen Katanya Dari gue nya gak cocok Oke Gak deh Saya Oh gak lumayan Gak lumayan Itu menurut gue ya Oke-oke Tapi kan mungkin Standar dari perusahaannya Emang gitu Yang mau gimana gitu Dari gue nya gak cocok Sampai akhirnya gue bilang Kayaknya Gak dulu deh Saya gak Gak lanjut Lalu udah Disitu udah mulai Kenal stand up Udah sempet ngikut Lomba Lomba stand up gitu Sempet ada Dapat duitnya juga Dari stand up gitu Pertama kali gimana Yang pas stand up Maksudnya Itu kan kayak Sesuatu Skena yang baru juga Terus lu baru datang juga Kayak gimana Pas lu datang Anjir Dari yang gue Gue tuh kebayangin loh kan Tadi lu cerita hidup Lu lurus-lurus aja gitu Iya bener Tiba-tiba lu menemukan Sesuatu Komunitas Yang kayak Anjir orang bisa ya Kayak gini Kayak gitu Lu liat gak momen itu Nah awalnya Gue tuh gak Gak sengaja ketemu stand up Ketika di kosan Temen-temen gue tuh Lagi pada nonton Youtube Stand up komedinya Raditya Dika Saat itu Nah mereka nonton Kita nonton tuh Bareng-bareng Mereka tuh ketawa Ketawa gitu Karena emang lucu Nah gue tapi ketika gue nonton tuh gue ngerasa Apaan sih ini orang ngomong sendiri Kok yang lain pada ketawa gitu Gue gak dapet ininya Kenapa lucu gitu Yaudah selesai ngumpul-ngumpul Masuk kamar Penasaran Nyoba cari tau Nonton lagi video lainnya Video lainnya Anjir lucu juga ya gitu Akhirnya mulai nyari tau Nonton event of air Nyari lah Ada gak sih nonton langsung stand up Ternyata ada Ada open mic Ada show berbayar gitu Udah beberapa kali nonton Kebetulan ada temen kosan yang suka juga Terus nawarin Eh mau nyobain gak stand up Dimana Ada daerah Jakarta Selatan Waktu itu nyoba Yaudah cobain deh Nulis materinya gimana Yaudah nulis aja Apa yang ada di Palang Asal gitu Nulis-nulis-nulis Berangkat kafenya Berdua Open mic Open mic langsung Yaudah naik Dapet ketawa Lupa apa kok Gue lupa materinya Tapi pokoknya sampah aja Kayaknya waktu itu lagi ngebahas tren Klinik Tongfang lu inget gak Oh iya Yang ada iklan ya kan Iya Nah pokoknya itu Lagi sering diomongin Nah itu bisa jadi punchline saat itu Kalau gak salah inget ya Materi gue seputar itu Dapet ketawa di open mic pertama Kayak anjir happy nih Rania Ternyata bisa ya Penasaran Masih penasaran sama temen yang sama Nyoba lagi di tempat yang lain Open mic tempat lain Di daerah Jakarta Pusat Dengan materi yang sama Gak ada yang ketawa Bom Eh ngebom ya Iya ngebom Ngebom Ya drop Mental kena gitu Ternyata gak bisa Kayak ah sedih gitu Yaudah akhirnya cuma nonton-nonton aja Nah temen gue ini kayak Awalnya dia yang semangat pengen nyobain Lama-lama dia yang mulai ngilang gitu Gak mau diajak lagi ke acara stand up Yaudah gue sendiri yang akhirnya masih tetap datang gitu Dibantu sama temen-temen komunitas Belajar-belajar-belajar Yaudah keterusan sampai sekarang Terus kayak nanya kayak gimana kok Kayak kan itu masih baru banget ya Iya Kayak mungkin orang-orangnya juga masih baru tau juga dengan form art seperti ini gitu Ketika awal banget tuh Penontonnya kalau open mic dan show berbayar kan beda Kalau show berbayar kan orang secara sadar beli tiket datang untuk nonton Berarti secara kesiapan mereka udah siap nih untuk dihibur gitu Sedangkan kalau open mic kan Orang-orang random yang kita temui di sebuah cafe Yang mungkin mereka cuma pengen makan tapi tiba-tiba ada yang stand up gitu Yang bisa jadi mereka gak pengen diganggu ketika makan tapi ada yang stand up gitu Itu yang cukup menantang saat itu menurut gue Karena ya dibanding zaman sekarang kayaknya mungkin Orang udah pada banyak yang tau lah stand up comedy itu kesenian apa gitu-gitu Dibanding zaman dulu Jadi itu yang cukup Ya cukup sulit lah gitu Random banget nyoba Kebantu banget sama temen-temen komunitas tuh Saling support gitu gue Supportnya gimana sih dulu maksudnya? Ya awal-awal nih ketika kita naik nyoba materi nih Gak lucu Yaudah selesai itu atau besokannya Ayo ngobrol materi yuk Kombut kita nyebutnya comedy buddy Yaudah sharing materi Lu coba materi lu Kita bedah sama-sama nyari lucunya bareng-bareng Oh gitu Iya Nah komunitas gitu Jadi satu ada yang susahan lah intinya Yaudah kita gerak bareng-bareng gitu Dan itu yang terjaga sampai sekarang Jadinya kayak gue sih ngerasa nyaman di komunitas ini gitu Tapi tadi kan lu bilang ya Abis kayak lucu terus ngebom-ngebom Tapi lu resign gitu kan Kayak apa yang ngebuat lu percaya bahwa Gue bisa nih di stand up dan Itu belum Belum yakin kalau gue bisa di stand up Lebih ke emang gak nyaman sama kerjaannya aja Pun setelah itu kan gue resign 2012 2013 Kayak setelah nganggur 6 bulan tuh Itu tuh sembari apply kerja Semari interview-interview Akhirnya dapat kerja di bank lagi Marketing Tapi masih tetap stand up tuh Yaudah open mic ya Malam Pagi sampai sore ya kerja Sesekali gitu Open mic Kerja marketing ternyata Kayaknya gak cocok deh gue Karena kan mesti Ya muka tebel gitu Ketika lu datang ke Ke orang nawarin produk Gue tuh kayak gak siap ditolak gitu Kok ada produk baru nih Mungkin koko mau ada pengembangan usahanya gitu Gak Gak tau lu lagi kesibuk apa Enggak ya Kayak mental ku kena gitu Dan itu yang harus gue lakuin tiap hari Jadi Gak kuat deh kerja kayak gini Nah sampai saat itu masih stand up tuh Kebetulan ada Setelah setahun kerja marketing itu Pas gue mau resign Ada kompetisi di kompas Liga komunitas namanya Jadi semacam suci Lu tau suci Kompetisi stand up suci Tapi ini versi komunitasnya Jadi grup gitu Ngikut lah gue setelah resign itu Ngikut Masuk Jakbar Jakbar masuk Sampai akhirnya dapet juara dua Jakbar saat itu di final lawan medan Dapet juara dua Semakin pede guanya kayak Anjir bisa nih gue kayaknya gitu Nah setelah persis setelah Liga komunitas itu Langsung ada audisi suci lima Daftar dong Daftar Pede Juara kok juara dua Iya Orang-orang kompas kan Ini TV yang sama ya Udah ada beberapa yang tau lah Pas di jama gue gitu Pede Berangkat ke Surabaya Untuk nyoba audisi Sama Sama Rigen Sama Afif Namanya waktu itu satu Naik kereta Yaudah jalan Audisi Di cut Gue Gak nyelesain stand up Baru Kayaknya baru satu menit Kan dikasih waktu audisi Tiga menit Baru satu menit tuh udah di cut Oh gitu Berarti itu sama Siapa jurinya Radit sama Pak Dinro Kalau gak salah Kayak di cut Makasih ya Rwin Kayak Ah Udah Gitu kayak Ajar gue Di cut nih Udah Kena mental Kayak Ajar gitu Rigen keterima Rigen sama Afif Dapet Apa rasanya Pas lu Berangkat bareng Terus kayak Terus harus Mulai sendiri Ini gue udah ceritain Udah gue ceritain juga Di show gue Yang Alinea Perasaannya tuh Lebih ke Lu bayangin nih Rigen Afif tuh Junior gue Gue lebih senior dari mereka Gue yang lebih duluan Masuk Liga Komunitas Gue pernah masuk di TV Berangkat barengan Ke Surabaya Mereka junior gue Mereka yang dapet Gue gak Pedihnya adalah Ditambah Masih harus naik kereta Pulang dari Surabaya Ke Jakarta Bareng mereka Megang golden ticket ini Gitu kayak Kena mental Kayak sempet kepikiran Kayak yang udah deh Kayaknya emang bukan jalan gue Di stand up gitu Hancur banget mental Tapi disemangatin temen-temen Udah coba lagi aja Audisi Jakarta Kan masih ada Audisi Jakarta Ikut Lu mah iyalah Lu mah udah ditandain Orang kompas Gini-gini Kayak dibecandain gitu-gitu Kepikiran gue Iya ya Coba deh audisi sekali lagi deh Mungkin bisa ya Udah berangkat Yang di Jakarta Nyoba audisi lagi Dikat lagi Sama Juri yang sama Juri yang sama Oke Kayak Anjir Emang gak bisa gue stand up Kayak Udah ngedown tuh Bener-bener yang Mental gue kena Kena banget Sempet Gak dateng Untuk stand up lagi Gak mau Sempet gak mau stand up Untuk beberapa saat Gak deh Emang bukan jalan gue Di stand up gitu Tapi yaudah Belum-belum dapet kerjaan lagi Job tuh Paling sebulan Cuma sekali gitu Yang cuma untuk Cukup untuk makan doang Emang belum pengen Kerja kantoran lagi Sampai akhirnya Gue kan tinggal Sama koko gue saat itu Mungkin dilihatnya Ini orang pulang malam terus Nongkrong Tapi gak kerja gitu Dianya mulai risih Lo cari kerja Ada gini-gini Akhirnya ditawarin Ke Bekasi Kerja bareng sepupu gue Pindah gue ke Bekasi Stand upnya udah mulai Makin jarang tuh Yaudah fokus kerja aja Ngebantuin sepupu gue Dualan? Usaha? Lebih ke Supplier kali ya Nyebutnya Nawarin produk lah gitu Terus setahun Bolak-balik Bekasi Jakarta Tapi gak pernah stand up Tapi masih nongkrong Sama anak-anak Masih komunikasi Masih lumayan dekat gitu Masih aktif Cuma gak stand up aja gitu Udah sampe akhirnya Setahun dari 2015 Ke 16 tuh Gak kuat kerja yang kayak gitu Kayak Yaudah deh Lu mau nge-mail ke gue Yaudah gue keluar dari rumah ini Kalau lu gak suka Gue ada di rumah Tapi gue gak suka Kerja di Bekasi ini Gue bilang Yaudah akhirnya balik ke Jakarta Mulai Yaudah masih kayak Kehidupan yang sama Nongkrong Keliling-keliling gitu Open mic masih lah Mulai stand up lagi Itu apa yang ngebuat lu kayak Udah gue mulai lagi deh Gak ada kegiatan lain Karena kan udah gak kerja di Bekasi Gak ada nyari kerja lain juga Gue gak apply-apply Yaudah Nulis aja Coba nulis materi lagi Open mic lagi Mulai dapet enaknya Nah pas Ada satu acara stand up Yang Secara konten Gak ramah TV Yang intinya ngebahas soal Ya soal Ya drag bisa dibilang Dan belum material Kayak gitu Dapet panggung disitu Gue Dan tampil lumayan oke Ngerasa happy Gitu kayak Ternyata Stand up tuh gak Gak harus yang Materi tuh gak harus Rahma TV gitu loh Stand up tuh lu Cakupannya luas banget Lu tuh bisa ngomongin apa aja Selama lucu Dan bisa dipertanggung jawabkan Ngomongan lu gitu Dan baru sadarnya di 2017 atau 2018 gitu Mereka yaudah Dari panggung itu Mulai Mulai ada titik baliknya Mulai ada semangatnya gitu Untuk nulis materi lagi deh Sembari yaudah Keliling-keliling Dulu tuh Sempat Jadi asisten Komik lain juga Gue Sempat jadi Sopir juga Lebih Bukan Sopir juga Asisten lah jatuhnya Nahudah Karena butuh duit kan Butuh duit Tapi gak mau kerja kantoran gitu Asisten siapa aja kepada saya? Sempat Regen Sempat Indra Jegel Aci Iya Udah Yang mana ada duitnya aja lah gitu Ini gue bisa makan gitu Udah keliling-keliling Sampai akhirnya di 2018 Bikin spesial pertama Who am I judulnya Nah cuma kan saat itu Kayak Ya siapa yang mau nonton gue gitu Gue gak pernah ada di TV Jebolan suci enggak Jebolan suca juga enggak Sempat ragu mau bikin show gitu Tapi kayak Gak deh Bode amat deh Gue mau bikin show deh Pokoknya gitu Bikin show Ngeliat teman-teman Pada bikin tour saat itu Waktu itu yang lagi jalan tour Regen Kalau gak salah Tiba-tiba Anjir Bikin tour kali ya Gue ya gitu Udah Nekat tuh bikin tour Ngechat komunitas Eh mau gak tour gue Ada kali 30 komunitas Gue tawarin Yang nyangkut cuma 7 Yang mau gitu Karena kan mereka juga Pasti ada pertimbangan ya Siapa Erwin saat itu Belum posisi wakil presiden ya Ya udah anak komunitas Stand-up Jakbar aja Ya udah Nyangkut 7 kota Ada beberapa kota Yang mengharuskan gue Pakai pesawat Untuk keluar kotanya Sendiri Berarti Nah saat itu gak ada duit Untuk modal Karena kan Dari duit tiket Kan bagi dua sama komunitas Dari penjualan tiket Itu gak nutup Untuk transfer dan akomodasi Duit di tabungan gue tuh Cuma sisa Berapa juta Sejuta atau dua juta Gitu saat itu Oke Terus Ingat lah Ada Jam sostek ke tenang Gagal kerjaan BPJS BPJS Terus Kan dulu gue kerja kantoran Dua tahun Ke kantor BPJS Dapat berapa? 5 juta Mau dicari rimpah Iya Eh berapa? Jadi kan 5 juta sama 1 juta nih Yang tadi Iya Jadi 6 juta buat lo Terus-terus Itu yang gue pake buat modal tournya Buat beli tiket pesawat Buat akomodasi Buat gue nginep Terus segala macem Buat makan Udah jalanin tour 7 kota itu Sampai bikin Tolong gak Tolong secara hitung-hitung Gak masuk Iya emang iya Dan gue pun gak tau Kenapa ngelakuin itu Kenapa? Terus ini kan udah berapa tahun nih Lo ngerasa Lo tau gak Pada akhirnya Lo kenapa harus melakukan itu? Saat itu akhirnya gue mikir kayak Emang harus gue lakuin Kalau gak ngelakuin Gue ngapain di Jakarta gitu Hidup gue gini-gini aja Gue tau kalau gue bikin ini Mungkin gak ada hasilnya Tapi kalau gue gak nyoba Ya gak akan Ada yang tau juga Kedepannya gitu loh Tapi waktu itu gue penasaran kok Lo ada kayak Gimana lo memaintain ego Ketika ada stand up-stand up lain Yang lo startnya bareng Atau bahkan di bawah lo Yang udah kayak Regen Udah di TV pada saat itu Udah Jegel Dan segala macem Kayak udah ibaratnya tuh Punya nama Itu cukup lama berdamainya gue Dua tahunan mungkin kayak Enggak gue tunjukin rasanya Kayak yaudah Karena emang temen Temennya kayak biasa Cuma kan Ada perasaan kayak Anjir gue Lebih duluan loh Mulai dari lo Kok lo yang lebih terkenal dari gue Masih ada ego itu yang Yang gak bisa gue kalahin saat itu Nah baru bisa berdamainya di 2018 Ketika bikin show itu Nah itu titik baliknya lah Menurut gue Kalau ngeliat gue yang sekarang ya Ya titik baliknya di show itu Terus setelah show itu selesai Atau lo balik lagi Dengan Pasti berarti kan 6 juta lo udah Ilang Ilang kan? Ilang Ilang banget Apa 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 Efeknya Ya 6 juta ilang Sempet yang Ini berarti Sempet di tahap yang Gak megang duit sama sekali gitu Cuma untuk minta ke orang tua malu Karena gue yang ngotot ke mereka Gue gak mau kerja kantoran Jadi kalau gue minta duit ke mereka Gue kayak Anjir makanya lo nurut dong Jadi nahan gitu Ada satu waktu Ada acara lah di Jogja Ada acara di Jogja Nah saat itu gue tuh Sebelum acara di Jogja Itu acara stand up Stand up hutan Kalau gak salah Acara stand up indola Sebulan sebelum acara itu Gue tuh ada kerjaan Jadi asisten jegel Keluar kota Tapi Duitnya tuh belum ada Karena belum kerja kan Jadi gue minta dulu Ke manajernya jegel Saat itu Boleh gak gue minta duitnya dulu Gue pengen berangkat ke Jogja Nonton acara ini Yaudah dikasih duitnya Untuk beli Akomodasi Bus Dan Tiket nontonnya gitu Pas-pasan lah Untuk sama makan Balik dari Jogja Duit di dompet tuh Cuma 10 ribu Sisa 10 ribu Untuk ongkos gue pulang ke rumah Dari Dari tempat berhenti Dari tempat bus berhenti Tapi anak-anak tuh Lagi ngumpul di warkop saat itu Semua pada makan Kayak ancing Sisa 10 ribu Di dompet gue Tapi lapar gitu Tapi kalau gue makan Gue balik gimana Ke rumah gitu Gak bisa pulang Minjem ke junior Kayak Ada junior gue lah gitu Jauh banget di bawah gue Kayak Dia baru join tuh 2016 Kalau gak salah Sedangkan kan gue dari 2012 Jadi Boleh gak minjem Buat sarapan gue bilang Gue lapar Pengen makan Dikasih pinjem sama dia Yaudah makan aja kok Pesen aja bareng gue Ngerasa kayak Ancing gini Masa gue sampe segininya sih Minjem duit Ampe junior Cuma buat makan doang Yaudah Akhirnya dikasih pinjem Makan Nah gak tau gimana caranya Gue lupa Proses detailnya Saat itu Gue tuh ada ketertarikan Dinulis Yaudah Emang Kemana-mana tuh Keliling Penasaran aja Nanya-nanya ke orang Nulis ya Gimana-gimana Dan dapet jalannya Ketika Jadi asisten Regen Regen ada Meeting di Trans Saat itu Di Trans Win temenin gue ya Yaudah Oke Gue yang sopirin Regen Nyampe di Trans Gue mikir kan Gue tuh asisten Yaudah Jadi gue tungguin dia di mobil Gue tunggu disini aja kan Enggak Ikut meeting aja Gak apa-apa Gak apa-apa Ikut meeting aja Ke atas Ikut meeting Ternyata itu mau bikin Satu program TV lah Si Transnya gitu Mereka pengen Nge-hayar Regen sebagai penulis Salah satunya Udah Selesai meeting Gue cuma ngikut dengerin doang Meetingnya Pulang dari meeting itu Regen Win lo nulis juga ya Jadi tim ya Bantuin kita ya Saat itu timnya ada Si Retan Muslim Sigeet namanya Ditawarin Regen Kayak Lo nulis juga ya Tuh gue Gak bisa kan Gak ada basic nulis Gue gak tau cara nulis Gimana gitu Untuk program TV Gak apa-apa Bareng aja Formatnya mah udah ada Tinggal kita isi-isi aja Komedinya gitu Boleh kan Boleh Udah Budgetnya sekian Ada budgetnya ternyata Oh yaudah deh Nyoba Ternyata setelah dicoba Yang kebetulan Nah beruntungnya lagi tuh adalah Dapat kesempatan belajar Sekaligus dibayar gitu loh Gue ngerasanya kayak Ini kan gue nol besar nih Dinulis Tapi Yaudah langsung dibayar Untuk nyoba gitu Dan Dan hasilnya lumayan oke Lumayan panjang programnya Mulai ngerasa kayak Anjir ada duitnya ya Nulis ya Gue mikir kayak gitu Makin tertarik tuh Dengan penulisan Karena emang suka juga Yaudah deh Mulai keliling Mulai nanya-nanya Sampai akhirnya Dapat info Kalau O.R.Nes Buka kelas Penulisan Yaudah daftar Ngikut kelasnya Makin suka Nyoba-nyoba-nyoba Akhirnya dapet lah Kerjaan nulis Film Mulai series Sampai sekarang gitu berjalannya Ya 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 Badi aku juga pernah ikut kelas O.R.Nes Oh iya Tapi yang kayak cuman sekali doang gitu Oh iya Ya gue juga sekali cuman Jangan-jangan Kita ketemu Kayaknya enggak deh Waktu itu yang gue ikut tuh Kelas Khusus komik-komik Oh iya ya ya Yang awal banget pertama kali dia trial Pengen bikin kelas Komik-komik Nah itu gue Bukan skenario Bukan Gitu Oke Tapi pada saat yang Lo tadi cerita Ada gak satu komika Yang lo ceritain Apa yang sebenarnya Lo lagi kayak Anjing gitu Enggak sih Enggak sih Enggak ada Makan gue gimana Minta dong Minjem dong Gitu-gitu Sebatas itu doang Tapi enggak yang sampai deep banget Eh gue tuh lagi gini-gini Lo ada saran Enggak Enggak ada Terus pada saat itu Tapi apa yang ngebuat lo Tetap tiap tahun Eh dua tahun sekali Dua tahun sekali saat itu Ngebuat stand up show Ngebuat tour Itu kan Butuh energi Butuh Uang pastinya Dan lo konsisten Sebelum Sebelum Bahkan lo juga pernah bilang Sebelum plot twist yang terakhir tuh Bahkan ada nombok-nomboknya itu Ya Nah Nah yang di show kedua itu Di 2020 Persis sebelum pandem itu Ya bikin karena emang Harus bikin gitu Gue ngerasanya Kalau enggak Ya gue ngapain Gitu loh Ngapain lagi Enggak ada kegiatan lain Kerja juga kan Kerja gue kan Hitungannya saat itu Enggak yang Banyak banget Tapi adalah Untuk menghidupi gitu lah Untuk nabung dikit-dikit Maha ada aja Dan Rantang waktu nulis kan Misal satu proyek nulis Mungkin bisa Dua tiga bulan kerja Oh iya Gitu Dan Enggak yang office hour gitu Enggak yang tiap hari gue harus nulis gitu loh Kalau lagi mood gue lagi bagus nulis Ya nulis mungkin bisa Berapa halaman jadi gitu Jadi diselah-selah waktu kosong yang banyak itu Ya masih sembari stand up Nulis materi Nulis materi Masih kekumpul materi Nah gue tuh mulai percaya Mulai di show kedua Hitungannya gambling juga Di show kedua tuh Gue tuh Ngincar satu gedung Bukan karena materinya udah siap Tapi gue pengen stand up di gedung ini gitu loh Itu aja? Iya Gedung kesenian Jakarta Yang pasar baru GKJ Gue pernah nonton show-nya Hermes Kalau gak salah disana Ketika masuk gue kayak Anjir kapan ya gue bisa bikin disini gitu Di 2019 Gue ngobrol Gue pengen bikin show di GKJ Gue bilang ke anak-anak setiap Jakbar Bisa bantu harus gak? Yaudah Ketemu GKJ baru dapet jadwal itu di 2020 Karena kan ngajuinnya Ya sekitar 8 bulan gue baru dapet jadwal Ngajuin dari 2019 Dapet di Februari 2020 Materi tuh belum ada Tapi gedung udah dapet Karena gue pengen Anjir gue pengen bikin show disini Karena kan udah pernah bikin WMI Di Bulungan waktu itu yang pertama Gue pengen stand up disini Gue pengen spesial gue nextnya disini gitu Yaudah dapet Gedung udah DP Materi belum ada Nah itu mulai percaya Kayak ternyata tuh kita tuh Kalau kepepet kayaknya bisa-bisa aja deh Segala hal gitu Enggak sih? Itu enggak Gue ngerasainya gue kalau kepepet Kayaknya bisa-bisa aja deh Apa aja gitu Dan lu bisa menuliskan materi itu Akhirnya nulis materi Mau gak mau Karena misal Gue udah bayar DP gedung Waktu sisa 3 bulan lagi Poster udah naik Gue udah jualan tiket Mau gak mau nulis materi kan Mau gak mau Tepadi open mic gitu Yaudah materi Tidak ada Akhirnya jalan tour lagi Ya nombok Karena Ya hitungannya Ya nama gue kan Di skena stand up Belum gede-gede banget juga lah gitu Jadinya penonton yang gak gitu banyak 200an Yang gak ngutup biaya produksi Rugi lagi Bikin show kedua tuh rugi Pandemi kan Pandemi Gak ngapa-ngapain Cuma masih Masih bisa hidup lah Pandemi itu gara-gara digital download Oh yang alinea Benar Udah sembari tetap kerjaan nulis tuh Kadang ada aja Gak sih Di 2022 Mulai ngerencanain nikah Nikah Pengen nikah tuh Dapat tanggalnya tuh Desember Saat itu Tapi kayak Gue ngerasa kayak Anjir gue pengen bikin spesial deh Sebelum nikah Kayak untuk Yaudah deh Nanggapnya kayak Yaudah ini kado Kado buat gue sendiri aja gitu Sebelum nikah Tapi gue gak mau tur Yang ketiga ini yang garis bawah Karena Ya itu karena takut mau nikah Takut keluar kota Naik pesawat segala macem gitu Mungkin ya Mungkin gak apa-apa juga Cuma kan ada ketakutan itu Di gue saat itu Jadi yaudah Bikin show dengan harapan juga Ya dapet duit lebih Untuk menikah Untuk menikah Tambah-tambahan kan Yaudah bikin Lagi-lagi ada ego Dari sisi pekaryanya gitu Yang sebenarnya Di show garis bawah Yang ketiga itu bisa untung Cuma Gue nya pengen venue yang Yang beda saat itu Gue pengen disini Ini harganya gak masuk kok Tiga kali lipat Dari GKJ Eh enggak GKJ gue murah Empat kali lipat GKJ kurang lebih harganya Dapet disitu Nombok kok Ini mah kok Gak masuk hitung-hitungannya Lo tetep mau Gak apa-apa Gue pengen disini Tapi Yakin kok Yakin Pokoknya gimana caranya Gue disini aja Gue setelah sampai sini Yaudah dibantu Anak-anak Jakbar Diurusin Ya booking disana Dapet disana Ya mulai-mulai semateri lagi Maksudnya formulanya masih sama ya Berarti Iya kurang lebih Nah tapi biasanya Enggak yang kosong banget Tapi ya Gue udah punya tabungan Premis-premis lah Intinya ide-idenya Topik-topiknya Gue udah nabung Yaudah tinggal dikembangin Gitu Nah udah bikin Dapet gedungnya di November Harusnya nikahnya Desember Gitu Sebelum kita bahas Plotis lagi Di proses itu Gak ada yang kayak Lu kepikiran Udah gue di belakang layar aja Tapi selalu ada kayak Menurut gue trigger-trigger Lu harus membuat stand up gitu Maksudnya gue Gue pengen Gak kebayang gimana Si semangatnya itu terus ada Ini gue bisa jawab Dengan gampang Gue udah jatuh cinta dengan Stand up comedy Gue udah jatuh cinta dengan Keseniannya Jatuh cinta dengan komunitasnya Jadi Yaudah Makanya Gue nyari duitnya Gak di stand up Dapet duit dari stand up Syukur Bonus Enggak Yaudah Gue akan tetap stand up gitu Karena gue udah punya tempat lain Untuk nyari duit Yaitu dinulis Gitu Jadi itu dia Makanya balik lagi ke Kayak Yaudah gue bikin Ya stand up tuh Kayak sisi lain Gue aja gitu Gue akan tetap melakukan ini Sedangkan mungkin ada beberapa orang yang Mungkin sekarang baru Ingin menjadi stand up comedian Dan melihat Contoh-contoh yang sudah memiliki Popularitas dan lain-lain Cukup banyak Makanya cukup banyak Keluar masuk Anak komunitas itu cukup banyak Yang baru datang Ngelihat kayak Anjir Apalagi biasanya Kalau Menjelang ada kompetisi di TV Entah itu suci atau suci yang Benda siar Biasanya tuh komunitas Rame banget Orang-orang out of nowhere Kayak Open mic Kayak Siapa lu aja Gitu Nah kita kan sebagai komunitas Yaudah kita menerima gitu Lu mau ini adalah emang Tempat latihan gitu Tapi banyak banget yang Cuma sekali datang Abis itu ngilang Dua kali datang ngilang Banyak banget kayak gitu Dan yang tadi sepi banget ya Iya Karena mereka mungkin Cuma ngeliat Anjir gini doang mah Berdiri doang Ngelucu di panggung Gampang Padahal gak segampang itu Ada penulisannya Ada teorinya Lu mesti latihan di open mic gitu Di tahun lalu 2023 Ya Yang tadi Di 2022 Lu sedang mengalami tragedi Batal Menikah Apa tapi yang nge-trigger Lu untuk kayak Yaudah gue bawa tragedi ini Kedalam stand-up show Bahkan sampai tour Maksudnya yang trigger utama Yang ngebuat Itu kan sebenarnya sebuah Kayak kesedihan ya kok Maksudnya tapi lu kayak Kayak gue bawa aja ini Dan biarkan Orang-orang mengetahui ini Lewat stand-up gue gitu Karena kan dasarnya Stand-up comedy adalah Keresahan Keresahan yang paling dekat Sama gue saat itu Adalah Ya batal nikah ini Ya butuh waktu juga Enggak ujuk-ujuk Tiba-tiba batal nikah Langsung bikin show Langsung bikin show gitu Tapi gue tau Gue harus bikin materi Dari tragedi ini Cuma waktunya Belum tau Ya itu nunggu gue Udah berdamai Sama diri ini Karena Kalau kita bicara Rumus komedi kan Ya tragedi plus time Sama dengan komedi gitu Tragedinya udah ada Kalau waktunya belum ada Enggak bisa jadi komedi Tragedi doang Jadi Tragedi komedi Nah Yaudah Nunggu waktu gue Sembunya dulu Nunggu gue Berdamai sama keadaannya Mengamini keadaannya Yaudah baru bikin show Sejauh mana Komunitas Membantu lo dalam Lo siap Untuk tadi keluar dari Si time itu Ini yang akhirnya gue syukuri Dengan adanya Kejadian Batal nikah ini Akhirnya gue sadar Banyak banget Orang yang sayang sama gue Banyak banget temen-temen Yang Yang peduli sama gue Yang akhirnya gue tau Anjir mereka Emang Yaudah ini tuh Keluarga kedua gue Dan itu Berasa banget Ketika ada tragedi ini Walaupun sebelumnya Emang berasa gitu Kekluargaan Dekat Tapi ini tuh Makin keliatan Semenjak ada Ada tragedi inilah Batal nikah ini Kebantu banget Sama temen-temen Yang tiap hari tuh Gue Gak dibolehin sendiri Sama anak-anak Selalu ada komika Selalu ada Yang nemenin gue Tiap hari Mereka tuh bahkan Sampai kayak Eh hari ini gue gak bisa Nemenin Erwin Lo ya Oh ya aman gue hari ini Tapi besok gue gak bisa Iya sampe segitunya Tiap hari gitu Terutama yang deket Circle lama Yang satu circle lama gue Yang sering menguang-mengu Kayak Yono Jadu Ngajarnya Arief Brata Ada namanya Cempe Anak Jakbar Itu yang mereka tuh Yang tiga ini Yang pasti ada gitu Buat gue Yang tiap hari ganti-gantian Buat gue Sisa yang dari luar Datang Datang Ngajak gue kemana Marcel Udah denger Udah tau materinya juga Marcel Arief Brata Ajis Doa Ibu Presiden Serapindo Yang support banget lah Itu intinya Jadi Itungannya Lumayan cepat Berdamainya gitu Tiga Udah Di bulan ketiga Atau keempat gitu Udah Udah mulai Tenang lah Udah mulai bisa Sedikit berdamai Gak full ya Gak full berdamai Cuma udah mulai kayak Udah mulai keliatan Rasa kayak Oh yaudah Emang harus ini Yang dijalanin gitu loh Yaudah sampai akhirnya Ngobrol Kayaknya gue tahun ini Mau bikin show deh gitu Terus Tapi Gak dalam waktu dekat juga gitu Terus Mikir-mikir-mikir Anjir kenapa Gue gak bikin show Di tanggal nikahan gue ya Sekaligus untuk Yaudah Untuk menguatkan diri gue Bahwa Yaudah Cerita ini akan stop Di tanggal nikahan ini Yang batal ini gitu loh Dan kebetulan Dapet Tanggal Tanggal nikahannya itu Di Weekend Jadi pas Udah Oke Semua jadi tentang Pernikahan Kayak gue ngeliat Pas mau Apa namanya Registrasinya Maksudnya itu semua Udah kayak Kenapa lo niat banget Ngebuat itu Menjadi konsep Pernikahan yang Gue tuh kebayang Dekornya pasti mahal Gue tuh kebayang Mungkin gedungnya juga Pasti yang ratusan Gue gak tau sih berapa Ini tuh Gue gak tau ya Sesuatu yang patut disikuti atau enggak Cuma kan Gue tuh gak pengen Sebenarnya berita ini nyebar Soal gue batal nikah Siapa yang mau Orang-orang lain tau gue batal nikah Tapi jujur lo kesel gak pas Kayak komika-komika pada kayak Ngomongin itu di Youtube Ngomongin itu di story Ada kesel lagi gak? Atau Gak bisa kesel Karena gue tau mereka sayang sama gue Mereka peduli sama gue Mungkin tapi caranya aja yang begitu Dan gue tau bahwa mereka melakukan itu Dengan penuh kesadaran Mereka melakukan itu Karena itu bentuk support mereka ke gue Jadinya yaudah Gak ada rasa kesel Gimana banget Cuma ada kayak Anjir jadi rame gini Guanya juga kaget gitu Karena gue gak pengen Ini jadi gede Beritanya sebenarnya Gue pun udah berusaha nutup-nutupin Cuma Gak tau gimana caranya Tiba-tiba Menyebar Ber Gede beritanya Udah deh Gitu jadinya kayak Yaudah Memutuskan bikin show Di tanggal nikah yang sama Ngobrol-ngobrol lagi Yaudah Sekalian aja deh Bikin Konsep show nya adalah Wedding gitu Pernikahan gitu Berjalan Yang sampai Panji juga Memuji show Ini Ya Gitu gak nih Gitu lah Karena Emang Diniatin banget Guanya juga emang Diniatin banget Yaudah kalau mau total Total sekalian gitu Mau bikin Konsep wedding nih Lu maunya gimana Kan ngobrol sama Anak-anak stand-up Jakbar tuh Yang ngurusin show gue Dari show 1 Sampai sekarang gitu W.O lah Bisa dibilang sih Dulu sih I.O Sekarang kayaknya udah bisa deh Jadi W.O Bikin dekor nih kan Ternyata mereka bisa Awalnya meeting Berempat Kalau gak salah Amat head-headnya lah Intinya Anak-anak Jakbar Yang Lumayan sering Ngurusin show gue Ngobrolin konsepnya Tanggalnya udah dapet Gedungnya udah dapet Kita ngomongin konsep nih Gue pengen konsepnya wedding Gue bilang Jadi di panggung gue pengen ada Pelaminan Dekor pelaminan lah gitu Bunga-bunga segala macem Gue tunjukin foto Referensi yang gue mau Waktu itu gue ada ke kondangan Siapa gitu Ada pokoknya beberapa kondangan Gue sempet datang Gue fotoin Background Gue fotoin Minimal gini Mereka ngeliat kayak Lu yakin kok bikin gini Modalnya lumayan Nah iya gue bilang Lu sanggup gak bikin Kalau lu gak sanggup Gue cari vendor Mereka mikir-mikir Diskusi Sanggup deh kok Yaudah kita kerjain Bener ya Gue bilang Gue gak mau Ada gagal ya Gue bilang Bikin minimal segini Lebih mewah Gak apa-apa Modalnya gak apa-apa Kok yaudah gak apa-apa Gue bilang Yaudah jalan aja Karena emang gue pengennya Sebegitunya gitu Udah mereka hanya Menyanggupi Terus masalah Ke Soal Lu mungkin ada Lihat di openingnya Virai Jatoh Itu juga Lumayan PR Ngerja ya Itu kan panggungnya 25 meter Kurang lebih Kain tuh Ukuran kain tuh 1,2 meter Kalau gak salah Jadi beli bahan baku mentah Kain 1,2 meter Berapa puluh bagi Jahit manual Iya di rumah gue Rumah gue tuh Berantakan banget Menjelang show Ngejahit manual Ada pake mesin Ngejahit manual Sampai ngerakit Jadi 25 meter Kain itu Berapa minggu gitu Baru jadi kainnya Terus Dilukis manual Plot twistnya Tulisan logo plot twistnya Ya cukup PR Di situ juga Tapi Gue yakin Mereka pun happy Ngerjainnya gitu Karena Karena mereka tahu Konsepnya bagus Ini bakal bagus hasilnya Dan gue pun Sudah saat itu Sudah kebayang Ini gue yakin Secara pertunjukan Ini akan jadi Wah banget gitu Jadi tolong Jangan dikacaukan Dengan masalah budget ya Gue bilang Kalau butuh Dana lagi Untuk beli apa-apa Beli-beli aja gitu Gak apa-apa Udah jalan Dekor udah lock Tirai udah lock Ya udah mulai Nyari perintilan-perintilan Awalnya kan Mau cuma di panggung doang Tuh pelanggan Mulai mikir-mikir lagi Kayaknya di depannya Kita taruh perasangan Kali ya Pondokan-pondokan Makanan gitu Kali ya Ya udah mulai nyari Sewa pondokan Makanannya Beli Beli jadi Kalau makanan Ya udah Ada pondokan Ada makanan Makin hari itu Makin nambah-nambah Perintilan aja Dari Representative manager gue Kayak nikah beneran juga kan Ada foto 360 Nyewa vendor itu Ya udah nyewa Yaudah kalau mau total Yaudah sekalian Sewa-sewa Gitu Yaudah jadinya Ya kayak Sekarang plot twist Dengan yang datang Seri Seribu Seribu orang Masih Belum untung Seperti Stare of show Stare of show Sebelum ya Gue lupa deh Ketika Sebelum show Gue sempet Sonding Singgung dikit juga Di materi plot twist Kalau gak salah tuh Gue sempet bahas Kalau acara ini rugi Gitu Karena Secara itungan kasar Emang rugi Tapi Kayaknya setelah show tuh Gue lupa Itungan pastinya Antara balik modal doang Atau untung tuh Cuma kisah Satu sampai tiga juta Gitu Untungnya cuma segitu Karena produksiannya kan Ya udah Itungannya udah Kayak Ya lu mau nikah aja Segitu Seratus Seratus lima puluhan Itu beneran Berarti tuh ya Seratusan itu Kayak beneran mau nikah Iya beneran Segituan kurang lebih Itu karena di Di apa? Gedung Iya di gedung Agak cukup mahal Di sewa gedung saat itu Produksiannya itu dia Nah cuma kan Produksian ini tuh Akan harusnya jauh lebih Gede Kalau gue harus bayar Profesional Talent-talent yang terlibat Kan ada Panji Ada Ajis Doa Ibu Bintang Emon Ada Gepa Mungkas Arif Brata ada sebagai gimmick Apa tuh namanya Bridesmaid Tama Ardith Erwanda Ada Bridesmaidnya Ada Firsah Besari Ya kalau Mau bayar profesional mereka Mungkin 400-500 rita Kali gue harus keluar duit Cuman kan karena mereka Ya udah Emang Guanya juga terima kasih ke mereka Karena mereka udah mau Ngebantu show ini Secara off airnya Karena digital download kan gak ada Gak bener-bener MC After plot is udah selesai Dan sekarang juga ada digital downloadnya Di comiko.id Apa efeknya untuk Loh Maksudnya Kan berarti orang tuh Yang nonton Jadi udah lebih clear juga Bukan cuman Yang ada di Youtube Efeknya buat lu apa? Apa lu Efek apanya nih? Buat lu secara personal Atau jangan-jangan Misalnya ada yang Nge-DM lu Karena Gue tuh gak terlalu Mikirin gimana banget Efeknya karena Gue ngerasa kayak Yaudah ini emang cerita Emang bagian dari Cerita hidup gue Gak mikirin bahwa Akan ada efeknya gitu loh Gak Yaudah jalanin aja gitu loh Jadi gak akan kepikiran Oh ini efek dari gue batal nikah Oh ini dampak setelah berita gue nyebar Di keramaian Oh ini dampak setelah gue bikin show Gak ada Sedikitpun pikiran kesitu Gitu Jadi yaudah jalanin aja Bikin show tuh emang karena Yaudah emang pengen bikin Dan intinya ya Pengen nutup cerita ini aja gitu Pengen mulai dengan yang baru lagi Dan relief Iya Oke Buat yang penasaran Apa part Atau satu bagian Yang lu bisa ceritain Yang mungkin gak ada di youtube-youtubenya Cause the raid Gak ada di Cerita-cerita yang lain lah Cukup Cukup ada beberapa Cukup sulit Ngasih taunya Karena Untuk bikin materi plot twist pun Bener-bener yang cukup menguras Energi banget Karena kan gue harus recall cerita lamanya Cerita manisnya Cerita pahitnya gimana juga Ada beberapa part tuh yang Bahkan ada di materinya tuh Yang sengaja emang Oh gue harus Masukin cerita yang Gimana caranya Penonton tuh harus Ngilu gitu dengernya Emang sengaja gue desain seperti itu Tapi gimana caranya Jangan sampai terlalu jatuh juga Menurut penonton Karena akan susah untuk Bikin ketawanya lagi gitu Yang cukup gue suka Ya itu dia Respon Komika-komika Ketika Tau tragedi ini gitu loh Mereka tuh kayak Mungkin kalau orang awam Ngeliatnya kayak Anjing gak ada empatinya Komik-komik ini gitu loh Tapi Yang untuk yang udah terjun Di komunitas ini Untuk yang udah ngejalanin ini Yaudah emang kita tuh Ngebecandainnya tuh Sebegitunya gitu Gue pun Kayak Anjing emang Komik-komik Enggak tau waktu Kalau mau Kalau gak mau gue bahas Pernah ada satu waktu Baru beberapa hari Batal nikah gitu Anak-anak kan pasti Ngajak gue nongkrong Tiap hari tuh Sampai malam gitu Malam lagi nongkrong Anak-anak pada ketawa Gue tuh bengong Sendirian Ya merenung aja gitu ya Tiba-tiba Nopek Tau Nopek Nopek dateng Baru dateng Yang keren kan turun dari motor Yang keren gue Wih senyum sendiri Kamu kok Kok bisa senyum Kata gue Anjing Gue lagi Lagi merenung Ini lagi sedih Hulu senyum Kamu kok Keren sih Ada yang ngingetin juga Kayak Harusnya lu udah ya Kok gini-gini Harusnya lu udah ya Kok gini-gini Bercandain gitu Nah mungkin Cara itu yang Yang salah satunya Bikin gue Cepet sembuh juga Mungkin ya Gitu kayak Ya udah kayak Lu punya luka Ya mereka netesin obat Yang kita tau obat ini Perih Perih banget Ya itu yang ditetesin mereka Cuma kadang kan Kita yang baru nerima tragedi Langsung dibecandain Kayak Anjir Murut Gak ada pikirannya Apa gimana sih Yang paling beyond menurut lu Apa? Yang paling beyond Responnya Oke Itu Enggak Si Ada namanya Enak Jakbar Wahuy Kalau mungkin lu sempet dengerin materinya Ya itu emang 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 bocatolol aja Orang gitu Kayak Emang gak Gak ngerti apa-apa kali ya Jadinya yaudah Ngebecanda Ya becanda-becanda aja Nyeletuk-nyeletuk aja Kayak Anjir Ketika dia baru tau batal nikah itu kan Gak sempet jadikan materi juga Anjir batal nikah lu ya kok Sayang banget ya duitnya Ketika Ketika gue Anjir gue tuh lagi mikir proses penyembuhan diri Lu ingetin duit Iya juga ya Duitnya ilang gede juga disini gitu Kayak gak tau momen bercandanya Tapi ya jadi lucu-lucu aja Gitu Tau-tauin aja Nomi lu sama juga kan kok Kayak lu bikin stand up show Kalau secara DP-DP mungkin gak Gak nyampe Karena kan masih tetap DP-DP semua Dibalikin berarti gue Eh gak ya Angus dong Wih juga Sorry Gue jadi kayak wah Lu mikirin ke arah sana lu Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan netizen Ini boleh dicapain gak ya Gimana hubungan lu sekarang Dengan Mantan Calon Istri Udah lost contact Dari Kita terakhir ketemu ngobrol Batal nikah Habis itu kita ketemu lagi Untuk Ngurus detail-detail Pembatalannya gimana Karena kan Mesti diurus semua itu kan Ke gerejanya Ke vendor-vendor Habis itu Udah gak ketemu lagi Tapi masih Gue ada sempet Masih ada nelpon dia Untuk Untuk Yang ngurus sesuatu yang belum kelar lah Ada yang belum selesai Kita urus Habis itu Ketika kejadiannya Beritanya membesar Udah Lost contact sama sekali Udah sekarang Oh dia setelah itu membesar gak Ada reach out ke lu? Gak ada Gue pun gak ada Juga yaudah gitu Kalau ini Sorry Salah satu komika yang Menjadi selingkuhannya Itu Masih berhubungan? Enggak lah Enggak Enggak sama sekali Yaudah Emang udah ngilang aja gitu Dan Gak nyari tau juga Dia Dimana sekarang Dia gimana Sekarang gak Gak nyari tau juga Jadi yaudah Lebih ke Ya cukup susah juga Mencoba untuk Gak peduli gitu Tapi kan ada rasa Kayak gatel anjing Penasaran gue Penasaran Tapi Gak sih Sampai akhirnya yaudah bisa Dilawan aja Bisa Semoga bener-bener bisa Relief dengan Kejadian itu Ya walaupun cukup Berat juga gitu Ya apalagi Awal-awal ketika Batal nikahnya ya Bener-bener yang Hancur Bener-bener yang kayak Ya kehidupan Ada kehidupan Di sekitar lu Tapi lu nya kayak Kosong gitu Bisa gak ya Bisa gak ya Tapi ternyata ya bisa gitu Untungnya ya gitu Karena yang Yang cukup Cukup brengseknya Ketika Ketika lagi hancur Menurut gue tuh Ketika Ya udah kita tuh lagi hancur Kita lagi ada di ruangan gelap Kita tahu di luar ada Kehidupan Ada cahaya Kita tahu kita harus ke Luar ruangan itu Ke cahaya itu Tapi entah kenapa Kitanya pengen di ruangan gelap ini gitu Dan yang jahatnya adalah Ya waktu gak bisa Berhenti buat ngungguin lu keluar gitu Kayak jir Capek juga gitu Tapi untungnya lu di ruangan itu Dan ada komunitas stand up Beruntungnya disitu Iya Keluarga juga support Ya lebih ke Teman-teman sih Komunitas yang Yang mau dampingin Yang bantu nyembuhin lah ya Ya karena juga Setelah dipikir-pikir Gak kebayang ya Kalau misalnya ini terjadi Terus Tanpa ada celutukan-celutukan Dari mereka Bisa jadi gitu Dan gak Kebayang juga Siapa yang kebayang Mau batal nikah gitu Ketika itu terjadi pun Kayak Anjir gimana nih Kehidupan gue setelah ini Gimana gue lewat ini Bisa gak ya Bisa gak ya Yang awalnya Takut Gak bakal bisa gitu Menutup diri Sempat nutup diri Untungnya ada teman-teman Yaudah keluar-keluar Yaudah ternyata Bisa-bisa aja Gitu untungnya Ya cukup Cukup keras lah gitu Kalau ada orang baru Yang datang Ya selalu gue Gak sayang Udah mending kerja aja Gak apa sih Gak apa sih Gak apa sih